Alhamdulillah pemirsa masih kembali di acara wisata Tiantv Memang salah satu cara paling efektif dalam menyambung silaturahim Ya dua ini, memberi salam sama kemudian memberi makan Kembali pada cerita Herman dan Ahmad Istrinya bilang, yaudah taruhin aja dua, dua ikan cua ya maksudnya Satu buat ayah, satu buat dia, jaga-jaga kalau nanti tamunya nambau gimana Weh gak enak kalau cuma naro dua potong di piring Udah taruhin aja lima-limanya gak apa-apa Masa iya dimakan semua sih, gitu Dibawa nih lima potong cua sama nasi sama sayur oyong sama sambal ke depan si Ahmad Herman nyendok satu, disendokin ke Ahmad Herman nyendok lagi satu, dia makan Ini istrinya, istrinya ngeliatin dari balik dapur sini Sambil berdoa sama anaknya, berdoa yuk Supaya jangan ada yang nambah Oh nambah repot nih, ikannya cuma lima Udah, makan dia tuh ikan cua nih kan Mat nih, ente satu potong, aneh satu potong Iya, 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 man waduh Mas makan, kata si Ahmad, enak banget nih makanan nih Si Herman bilang, ya masakan bini aneh, ya kan, pasti enak Terus si Herman namanya orang Betawi, pakai basa-basi sama Ahmad Pakai basa-basi dia Mat, kalau ente emang doyan, ente nambah aja Ini istrinya bilang, ya dia pakai nawarin nambah lagi Kalau nawarin nambah kan disini tinggal tiga tuh Ya kan, dia udah makan satu, Herman salim satu, tinggal kan Berarti kalau dia nambah kan, berarti tinggal dua nih Ya elah, si ayah gak inget apa, kita punya anak ada lima Si Ahmad bilang, bener nih emang boleh nambah Boleh, boleh nambah Sambil si Herman kan tadi berharap begini Enggak deh, cukup satu aja Tapi ternyata tamunya emang lapar Akhirnya tamunya bilang Yaudah deh, aneh nambah ya, bismillah ya, nambah Nasi satu, piring Kemudian ikan diambil lagi satu, jebret gitu Nah yang bikin si istri tuh di belakang gondok Si Ahmad bilang begini Man, jangan cuma aneh dong yang nambah Ente juga, jebret, dua piring dong Ikannya tinggal dua, sekarang tinggal satu Sebab kata si Ahmad Ente juga makan ikan juga Jadi sama nih, ente dua, aneh dua Nah, si Herman tuh udah mulai duduk ngesalah-salah nih Waduh, ini aneh gimana nih, gak dimakan gimana Aduh, si Ustadz ini aneh mau jalanin absus salam Mau jalanin timut ta'am Mau jalanin usilut arham Alhamdulillah, rasanya mah hasilnya adalah Dimarahin bini Dimarahin bini, mutih gak satu Dan Masya Allah, Pak Mirsa Masya Allah, Pak Mirsa Subhanallah Udah tinggal satu Potong ikan cue ini di piring Si Ahmad bilang begini Kalau tadi kan ditawarin Ya, yang sekarang bilang begini si Ahmad Man, emang masakan istri ente itu Subhanallah Enak banget Ini ikannya tinggal satu Aneh abisin dia Diabisin sama si Ahmad Tinggal satu nih Bininya langsung Ngegeder tangannya Dia ngegoreng buat anak-anaknya Dia ngegoreng buat suaminya Tapi sekarang suaminya memakan Tapi tamunya yang makan Nah, lalu apakah Rasulullah berbohong Ketika mengatakan bahwa Beri salam Senangin hati orang Kasih makan Sambung silaturahim Lihat Lihat Sekarang ikan cue-nya gak ada Sayur oyong udah tinggal Apa namanya ampasnya doang Ya, ada sih tinggal sambal Tapi masa iya Lima anak makan sambal doang Ya kan Kita akan lihat Lewat tayangan yang berikut ini Apa hikmahnya setelah Herman menjamu Yang namanya Ahmad ini Silahkan Dek Dek Abang udah pulang Udah Masa apaan hari ini Saya genceng suka sama abang Oh iya, Dek Tadi kan pas di depan tuh Abang ketemu sama abang aman Ya gak Jadi abang ajak aja dia pulang ke rumah Buat makan bareng Mak kita Apa? Abang ajak makan Iya Bareng Iya Karena kita Iya Ya ampun bang Abang tau gak sih Ada cuma beli lima ikan bang Lima ikan cue Untuk abang Ada sama tiga anak kita bang Kalau bang Ahmad ikutan makan Abis lah semua bang Dapet apa anak kita nanti Makan apa nanti bang Tuh Dek Dengar ya Dia mau marah mulu Gak pernah dengar tuh Apa kata Ustaz Yusumansur Hah? Kalau kita sedot kah Ikhlas Ya gak? Oh gue pasti ganti Jangan takut Itu kan kata Ustaz Yusuf Mansur Bang Tapi buktinya Ada gak pernah liat buktinya Ada yang diganti langsung sama Allah Udah Ada Ada Paling juga dia makan satu dua biji Udah Masa Tapi bang Iya Udah Tepat Udah Udi tambah lagi Buset dah Ini orang apapun maruk ya Gimana coba anak sama binik gue Makan apaan untuk mereka ya Melototin teman Udah bang habisin Udah habisin Itu kalau dia punya handphone SMS Udi jangan lakukan ambil lagi ya Ini ngomong-ngomong Berapa nih belanjaan semua Ya elah pakai tanya-tanya Udah segala Udi ngapapin Berapa Murah bang Murah kan ada harganya Ya elah cuma Rp20.000 Rp20.000 Ini masakan enak begini Ini nih kalau di warung depan Ini harganya bisa Rp50.000 man Ya elah Besok bilang ngemini ente ya Masaknya udah kayak ginian lagi Iya 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 Itu biasa tuh manto dan nungguin tuh Iya ha Itu jalan-jalan Huk reasonably kancur Iya ha Jarang-jarang diMark Terima kasih telah menonton!